Al-Fiyah 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 ya kadang-kadang juga datang datang juga ya kauf ini zaidah tambahan litaukit untuk penguat ya itu dan dijadikan darinya dari dalilnya itu ucapan Allah SWT nah itu jadi kauf disini ya sebagai penguat ya ini kamisrihi mislahu leysa mislahu ya demikian sebagai kaufari leysa tidak ada semisalnya semisal Allah sesuatu pun nah itu jadi kaufnya disini apa ini taukit zaidah taukit ya tambahan dan ada maknanya kalau diartikan kauf sendiri adalah tasbih ya menjadi rancu maknanya leysa misru misrihi kan itu leysa misra misrihi maka ini adalah rancu jadi kauf disini adalah zaidah taukit sudah selesai mudah ya dan diantara yang ditambahkan kauf disini didalamnya ucapan rukbah ini rukbah bin ujaj disebutkan oleh ya disebutkan di bawah itu lawahik itu ya ini dari unta ya maknanya disebutkan disitu jadi yaitu atan yaitu atan itu unta betina itu aja yang dia itu hasil yang sudah sudah tua sudah lemah itu makna lawahik ya itu kemudian disebutkan al-akraf sendiri itu jama'at dari kurb ini khosiroh yaitu pinggang pinggangnya jadi apa jadi unta betina yang dia pinggangnya fiha di dalamnya kal makok jadi disini sungguh tambahan ya kauf disini adalah tambahan disini adalah zehidah sebagai tambahan itu aja ya tambahan jadi disini kaufnya tambahan saja kal makok makok itu disebutkan ya di bawah itu ini panjang ya tul fahis min dikihi karena dia itu sangat kurusnya sekali jadi tinggi dia gitu jadi disebutkan disini lawahikul akraf maksudnya adalah unta betina ya yang dia itu dalam keadaan ya pinggangnya itu sangat kurus sekali fiha di dalamnya kal makok ya ini makok disini ya ini yang dia itu sangat tinggi sekali karena kurusnya ya itu nikah disini tambahan di dalamnya tinggi karena saking kurusnya seakan-akan tinggi dan apa-apa yang menghikayatkannya al-farok Allah anahu kila sungguhnya dia itu dikatakan di badil Arab dikatakan sebagian Arab mengatakan nah disini ini orang Arab mengatakan ini bagaimana kalian membuat akit ya ini membuat keju maka sebagian mengatakan kahayin ya nikah disini tambahan saja ini mudah bagaimana kalian membuat metega mudah nikahnya tambahan saja nah itu selesai ini makna dari kemudian berikutnya dan dipergunakan juga kahab disini ya demikian juga ya sebagai apa isman ustu'mila isman ya ini dipergunakan dibuat diamalkan digunakan kahab ini tadi sudah lewat bahasannya demikian juga an demikian juga ala itu sebagai isim minah jadi kenapa karena da alihima karena itu tadi ya min dah ya ini masuk ya min pada keduanya nah itu ya jadi dipergunakan sebagai kahab ini sebagai isim dan kemudian maknanya adalah apa an gitu saja ya ya jadi ya jadi kahab disini dipergunakan juga ya digunakan dia sebagai isim ya demikian juga an demikian juga ala kenapa karena masuk padanya min itu saja sudah ya jadi untuk ya untuk kahab ini ustu'mila isman itu saja jadi kahab ini diamalkan dia sebagai isim sudah selesai ya sebagai isim demikian juga an dan ala itu dipergunakan juga sebagai isim juga sebagai kata benda juga ya jadi kahab ini itu bisa menjadi isim padahal diurupkan menjadi isim demikian juga an dan ala itu menjadi isim kenapa an dan ala menjadi isim min ajli da alihima karena dia ini yaitu apa alihima min dakulah masuk kepada keduanya itu an dan ala itu jadi an dan ala itu menjadi isim kenapa karena masuk disitu apa min ada pun kahab maka dia menjadi isim juga itu dari sehari ini saya dipahami maksudnya ustu'mila al-kahab isman kalilan dipergunakan kahab sebagai isim tapi sedikit sedikit saja kahab ini seperti itu jawaban syair disebutkan disitu aksha hadal bedri aksha maimun bin khois dia mengatakan kenapa apakah kain melarang ya walanyana dan tidak melarang dawi satat orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam berbuat kejahatan ini dia tidak melarang orang yang banyak melarang kejahatan kah disini adalah seperti ya ini ini seperti jadi kah disini misru misru to'ani seperti pukulan yang yang mana yang mana zed dan futul ya hilang dengannya zed ini minyak al-futul ini luka yang sangat dalam ya itu semuanya demikian semuanya maknanya itu ya tidak melarang orang-orang ya tidak perlu melarang orang-orang yang banyak kejahatan karena tidak ada manfaatnya larang pada dia ini ya demikian kecuali dengan dia itu dihukum dengan sangat maknanya demikian maka sejati-jati adalah kah disini apa maknanya adalah misru berarti apa isim kan itu kah disini maknanya isim selesai ya jadi kah kadang digunakan sebagai apa isim berikutnya ya disini fal kah isman marfu maka kah disini isim yang sebagai fail ya jadi misru disini ya katokni ini misru to'ni misru nya ini sebagai fail dan amil dalamnya yanha yanha ini sebagai amilnya misru to'ni nah itu betakdir dan takdirnya walan yanha dawi satat in maful dawi satatnya misru to'ni itu ini dan tidak melarang ya seperti pukulan kepada orang yang mempunyai satat kejahatan yang salah kemudian dipergunakan juga di amal juga ala dan isim ini sebagai dua isim indah dukuli ketika masuk min alihima ketika masuk min atas keduanya maka ala disini maknanya adalah di atas an maknanya adalah di sisi di antara ucapan penyair godat min alaihi ya ba'da matama tim uha tasilu wa'an kwaidi bisa za'a majhalih ya disebutkan disini ay godat min fauki ya godat ini menjadi min alaihi kemasukan min kan ala disini maknanya fauk ya min fauki di atasnya ini godat min alaihi ini menjadi dari atasnya ya setelah matama tim uha setelah sempurna zaman kesabarannya tasilu maka dia sampai wan kwaidin yang kwaidin sebutkan disini ya ini kulit dari dari telur yang atas itu ya bisa bisa tempat bumi yang atas itu majhali majhali yang tidak ada tandanya disitu ya saya di sini min alaihi masuk min alai disini maknanya fauk kemudian juga ucapannya ini yang dia itu untuk ya an ya walakot aroni li rimahi dari atan min an yamini tarotan wa amami ay min janibi yamini ini dari sisi kananku walakot aroni dan sungguh menunjukkan kepadaku li rimahi ya rimahi ini orang yang melempar pemanah dari atan ini tempat sasarannya itu min an aku masukkan min an disini sisi gimana kan janib ya dari sisi kananku tarotan ini kadang disebelah kananku wa amami kadang di depanku ya itu sampai disini kamu menunggu terima kasih kata terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.